so well jadi ini tuh komik paling top di webtoon ke apa sih Halo apa kabar semua ketemu lagi dengan aku Dar di Book Boys nah di video kali ini kita masih di konten review nah tepatnya review komik online atau review komik digital ya dan kali ini Bang Dar bakalan review dari platform webtoon nah kira-kira komik apa seperti yang kalian lihat ya di judul video ini Bang Dar bakalan review komik berjudul Mary my husband ya Aduh ini berarti ceritanya apa sih ya kok kayak Mary my husband berarti menikah suamiku ya Mary my husband Bang dari sendiri juga baru baca baru baca satu chapter aja dan dari satu chapter ini tuh bakal gue review biar enggak terlalu banyaknya poiler jadi buat temen-temen semua nanti kalau Bang Dar berkaya kurang info atau kayak kurang lengkap ya itu karena memang Bang Dar sengaja nggak mau bikin video review ini setelah baca seluruh chapternya buat teman-teman yang udah baca nanti kalian bisa bantu jawab teman-teman yang nggak tahu di kolom komentar atau kalian juga nambahin mungkin ceritanya lebih menarik atau apa atau apa menariknya di chapter berapa dan lain-lain ya tapi jangan spoiler endingnya kayak gimana gitu ya Oke sebelum kita mulai videonya seperti biasa buat teman-teman semuanya baru gabung di channel buku jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari buku Oke langsung aja kita mulai video reviewnya dan ini dia judulnya adalah Mary my husband ya itu komik dari platform webtoon dan kalau nggak salah ini tuh komik manhua ya atau komik Korea dan untuk audornya sendiri adalah liko dan sung sojak ya ya bener gak sih namanya pengucam pacarnya kayak gitu enggak sih ya untuk liko itu kalau nggak salah yang gambar sedangkan sung soja itu yang nulis kayak kalau salah untuk komik ini tuh udah dilihat 94,5 juta Wow ini tuh ngeri banget ya dan ini ratingnya 678 bintangnya Oke dan untuk komik ini ini sendiri jenrenya masuk ke komik Romance ya atau romantis tapi waktu Bangdar baca di chapter awal ini tuh kayak agak aneh aja kalau disitu cuma ada romantis gitu ya jadi cerita awalnya tuh kayak mirip Tokyo Revenger gitu loh teman-teman semua dimana tokoh utama ketika mau mati dia tuh kayak kembali ke titik Bali atau kembali lagi gitu ya kembali lagi ke masa lalu ya dan disini tuh diceritakan kembali 10 tahun yang lalu ya bedanya kalau disini tuh dia dibunuh ya dibunuh bukan dibunuh sih ya jadi kayak ditampar itu ke tatap meja dan dia jadi mati kalau di Tokyo Revenger kan dia didorong ya dan kalau di Tokyo Revenger ini dia masuk ke time travel karena dia boleh bisa bulat-balik ke masa lalu masa depan masa lalu masa depan sedangkan kalau di komik Mary my husband ini tuh Bangdar kurang tahu ya karena baru baca chapter awalnya saja jadi nggak tahu setelah back to 10 tahun yang lalu itu bakal kayak gimana Bangdar nggak tahu mungkin nanti teman-teman semua bisa ngejawab ya Oke kita baca dikit sinopsisnya jadi lingkasannya kayak gini sahabatku dan suamiku berhubungan di belakangku seolah tidak cukup memberiku nasib buruk mereka juga mencelakai aku tapi aku malah kembali ke 10 tahun yang lalu kali ini aku bersumpah untuk memberikan nasib buruk yang kualami pada mereka akan kubuat sahabatku menikahi suamiku bukan aku nah poin penting dari komik ini adalah kalau kita melihat chapternya ada lima puluhan kalau nggak salah ya itu tuh berarti bukan sebuah komik yang panjang tapi kalau untuk ukuran webtoon itu bisa kita baca maraton dalam sekejap yang dan bisa cepat ngerambunginya ya dan disini tuh secara gambelang kita udah dikasih tahu ya jalan ceritanya kayak gimana sekilas kayak komik yang gue review kemarin ya komik yang aku nohana jadi disini kita udah dijelasin secara gambelang ini loh ya tokoh antagonisnya jadi penjahatnya udah dikasih tahu gitu loh teman-teman semua di awal cerita jadi untuk alur ceritanya udah pasti mundur ya kemudian kalau Bang dar lihat dari patchingnya sat-sat gitu loh teman-teman semua ya Oke sekarang kita buka komiknya kita langsung baca yang episode satu ya Nah ini dia episode satu satu hal yang perlu kalian tahu disini untuk komik ini tuh maksudnya komik warna ya jadi full color kemudian arah bacanya dari atas kebawah karena untuk format webtoon tuh memang kayaknya memang atas kebawah Oke disini udah ditampilin onomatopinya tutut ya dan untuk panelnya ini juga simpel kalau kita sering baca komik apa ya komik horizontal kemudian pindah ke komik vertikal arah bacanya tuh kayak serasa aneh gitu ya karena untuk komik yang arah bacanya dari atas kebawah itu kayak banyak banget variasinya gitu loh teman-teman semua dan bahkan bisa dimainin bahkan kayak sekilas enggak ada patchnya gitu ya Nah jadi untuk artnya ini tuh oke ini jelas banget pakai digital ya jadi bukan pakai alat tradisional udah pakai alat yang modern awal mula cerita ini tuh dikisahkan ya si tokoh utama itu di rumah sakit jadi dia itu sedang di rumah sakit dia sedang menderita penyakit kanker gitu ya dan disini tuh dia gabut bukannya gabet sih kayak galo di saat menjelang kematiannya karena kalau nggak salah ini tuh besok bakalan mati gitu loh teman-teman semua dia tuh malah nggak ditemani sama suaminya gitu akhirnya dia pergi dari rumah sakit ya dia pergi dari rumah sakit dan dia pulang ke apartemennya jadi dia pulang ke apartemennya tuh untuk menemui suaminya kenapa nggak nungguin dia di rumah sakit kan gitu tapi ternyata hal yang sangat ngeri terjadinya sebelum sampai ke apartemennya dia sempat naik taksi dan disitu tuh dia bertemu seorang seseorang tua ya yang kayak memberi dia semangat hidup gitu ya jadi hal penting lagi ya selain genre romance dan aksi balas dendam yang ditekankan disini komik ini tuh di chapter awal ini tuh sekilas kayak udah memiliki pesan moral gitu ya kemudian setelah dari taksi bener banget dia sampai di apartemennya dan dia memergoki suaminya dia sedang berselingkuh dengan temannya gitu teman-teman semua dan akhirnya singkat cerita terjadilah percekcokan gitu ya yang akhirnya membuat si cewek ini tuh ketatap meja karena ditambar sama suaminya gitu ya dan setelah ketatap meja itu dia berdarah-darah dan dia pikir dia mati tapi ternyata dia malah time travel ya kembali ke masa lalu dan dia hidup 10 tahun yang lalu dimana dia masih pacaran dengan suaminya tadi yang disini tuh aksi balas dendamnya tuh enggak mainstream ya dimana kalau aksi balas dendam itu kan biasanya kita kayak wah kita udah disakiti Oh lihat aja nanti kita akan pasti bakalan mikir dia bakalan gue buat menderita dan lain-lain jadi ini kayak mikir ini nanti temannya bakalan kayak kayak diginiin suaminya bakal digini tapi ini gak main stream loh gamennya begini jadi disini tuh pengennya suaminya ini nanti itu enggak menikahi dia gitu loh jadi malah dia pengennya suaminya nanti itu menikahi temennya itu dan kabar baiknya kalau nggak salah ini tuh bakal diadaptasi ke dracor ya drama Korea Bang dan nggak pernah eh bukan nggak pernah sejak pernah sih nonton satu atau dua kali nonton dracor drama Korea tapi enggak sering-sering amat dan bukan penggemar dracor walaupun sebenarnya kalau dracor itu lebih bagus daripada sinetron ya oke kalau diadaptasi jadi dracor ini kayaknya juga lumayan bagus banget melihat dari sisi ceritanya yang sat-sat penggemar drama Korea pastinya nggak sabar buat nonton seri ini ya teman-teman semua overall dari komiknya ya dari artnya menurut Bangdar biasa sih ya artnya biasa tapi bisa dinikmati karena didukung dengan onomatope yang yang jelas dan disini tuh juga karakternya jadi ekspresinya juga dapat selain itu teksnya teksnya lumayan banyak ya karena bukan komik action komik Romance jadi kita lebih diarahin ke ceritanya juga maksudlah untuk Romance nya dan ceritanya menurut Bangdar di awal ini tuh udah bisa bikin pembaca buat kepo sama cerita selanjutnya baguslah ceritanya sekiranya seperti itu komiknya untuk detailnya nanti kita bisa lihat di skornya ya teman-teman semua Oke sampai jumpa lagi bedar pamit dulu jika ada salah kata maupun salah ucap mohon di maafin jika kalian suka dengan konten semacam ini silahkan like jika kalian tidak suka atau ada pertanyaan atau mau ngasih saran untuk review komik online selanjutnya kalian bisa ngomong di kolom komentar ya judul komiknya dan platformnya apa nanti Bangdar akhir-akhir bakalan cek ya Oke sampai jumpa lagi salam books lovers bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax